Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat dan bagaimana nasib para awak hingga pesawat selesai diperbaiki, kami sudah terhubung dengan Danlanut Sultan Iskandar Muda, Kolonel Penerbang Sulyono. Selamat sore, Pak Sulyono. Selamat sore, Mbak Laura. Ya, Pak Sulyono bagaimana kondisi pesawat saat ini, Pak? Apakah masih terparkir di Danlanut Sultan Iskandar Muda? Oke, betul. Kami informasikan kondisi saat ini, pesawat sudah kita tarik di apron, di stand parkir Bandara Sultan Iskandar Muda. Kondisi masih menunggu tindakan lebih lanjut. Ya, Bapak Sulyono, ini dikabarkan akan memakan waktu satu minggu lamanya dalam proses perbaikan. Apakah benar seperti itu, Pak Sulyono? Berdasarkan koordinasi, kami dengan pihak kedutaan sama pihak ISFOS dari Pertahanan Amerika, bahwa kemungkinan mereka membutuhkan waktu antara lima hari sampai satu minggu. Ini dikarenakan harus ada penggantian pada enjin pesawat, harus ada pengiriman enjin dari negara mereka, Pak. Ini artinya suku cadangnya, Pak Sulyono, ya Pak? Betul sekali. Apakah suku cadang dari pesawat tersebut tidak ada disediakan di Indonesia, atau memang harus langsung dari Amerika Serikat? Ini kan pesawat militer, Mas. Tentunya mereka ada kelengkapan sendiri dari negara mereka, dari Angkatan Udara mereka. Baik, Pak Sulyono, bagaimana dengan nasib para awak pesawat, Pak? Kalau awak-awak sendiri, mereka jumlah 20 personil, alhamdulillah tadi malam mereka memang sudah berada di salah satu hotel penginapan atas kekoordinasi kami, imigrasi dengan kedutaan, sehingga bisa mereka kita siapkan di penginapan. Lalu, Bapak, kabarnya ada beberapa orang penumpang pesawat yang tidak membagi paspor dan tidak boleh meninggalkan pesawat tersebut. Sekarang nasibnya seperti apa, Pak? Oke, betul sekali. Mereka akan memang landing di AC ini dalam kondisi emergensi. Memang tidak ada rencana untuk datang ke wilayah negara kita. Cuma karena memang emergensi, mereka landing di sini, kebetulan di antara 20 orang tersebut, ada 8 tidak melengkapi dengan paspor. Kita koordinasi dengan pihak imigrasi, memang mereka tadi malam masih proses. Jadi bukan kita tidak mempastiberasi, masih proses. Sehingga ada 8 orang yang tadi malam masih terpahan di bandara, di istirahat di bandara. Namun, hari ini mereka sudah bisa, sudah bisa untuk tinggal di penginapan sesuai rekan-rekanan yang terpaspor. Dengan kita tetap pengawasan berhadap mereka dan memberikan tanda pengenal khusus ke mereka. Baik, apakah 8 orang ini meninggalkan pesawat yang tidak memiliki paspor ini, Pak? Sudah ada jaminan dari Kedutan Besar Amerika Serikat, Pak? Oke, mereka sudah berkoordinasi tentunya dengan keimigrasian. Tetap mereka keluar dari pengawasan kami, Pak. Mereka keluar terbatas hanya untuk bahwa mereka perlu mandi, perlu ganti pakaian, perlu cari makan. Kita siapkan di hotel tentunya dari pihak kedutaan yang melengkapkan koordinasi dengan imigrasi dan dengan kami. Oke, Bapak. Sejauh ini bantuan dari pihak Indonesia sendiri berupa apa, Pak? Dengan adanya musibah ini? Kita cukup memfasilitasi banyak ini, Mas. Mulai dari berkoordinasi, kemudian kita membantu bagaimana pendaratan emergensi mereka, kita siapkan tim emergensi. Alhamdulillah, tim emergensi tidak bekerja berarti kan berarti kondisi aman. Jadi kemudian bagaimana kita fasilitasi, berkoordinasi dengan penginapan dan segala macam itu merupakan bentuk dari bantuan kita. Baik, Pak Suleno, apakah ini peristiwa yang pertama kali pesawat asing mendarat di Indonesia? Mendarat darurat di Indonesia. Seperti apa, Pak, seharusnya prosedurnya untuk mendarat darurat ini? Betul, ini kalau yang diatai pesawat militer asing, ya, pesawat militer asing ini mungkin yang pertama. Beberapa waktu lalu memang pernah mendarat di sini, tapi itu adalah post-down ya, pemakaan mendarat. Jadi kita punya wawonan untuk pemerintahan mereka. Kalau ini kan mereka sebetulnya ada kendala teknis. Mereka hanya melewati wilayah kita, atau bahkan mungkin tidak mendekati wilayah kita, terjadi emergensi. Mereka mencari area pendaratan yang paling dekat agar segera aman. Dan yang paling dekat tersebut adalah Bandara Sultan Iskandar Muga. Dan mereka landing prosedurnya, ya, tentu saja mereka akan calling ke Bandara, menyampaikan ke otoritas Bandara, menyampaikan permasalahan bahwa terjadi emergensi. Kita yang dijarat wajib untuk membantu, untuk memfasililasi pendaratan pesawat yang dalam kondisi emergensi. Dan itu memang diutamakan. Baik, Bapak Suleino, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di IUS TV. Bapak, terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mas.